Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di my channel Hari ini kita mendapatkan paket Melalui ekspedisi Sope Yaitu sebuah pompa air Di C Pompa air ini bentuknya mini Dan memiliki fitur waterproof Sehingga cocok sebagai pompa aquarium Pompa mini ini menghasilkan tekanan air Sebesar 1000 liter per hour Atau per jam Oke bagaimana bentuknya Kita buka dulu Pompa ini Hadir dengan bentuk kecil Dengan low power Power untuk listriknya Jadi cocok digunakan Untuk keperluan Seperti Aquarium Pendingin Air kondisioner Dan untuk Bercocok tanam Juga cocok ini Oke Sudah kita buka Nah ini barangnya Mantap Kita lihat dulu Bentuknya Oke kita lihat Ini bentuknya Dimensinya 7x5 2x5 2 cm Daya yang dibutuhkan Untuk menyalakan ini DC 30 Watt Dan Untuk Naiknya Atau Bisa Menaikkan air Per jamnya ini 100 1000 liter per hour Dan untuk Naikkan air Setinggi 8 meter Ini bentuknya Kokoh Harus Menggunakan Adapter 12V Dan 5A Dan ini Expansionnya Atau perhatiannya Tidak bisa Disambungkan langsung Ke PLN Karena Akan menyebabkan Konselek Ukurannya Sangat kecil Dan Yang saya Tertarik Itu disini Keterangannya Ini Bisa Mengangkat 8 meter Jadi Apakah Memang betul Ini Air Bisa Mengangkat 8 meter Mendorong Dari atas Ini Jadi Disini Menyedotnya Di bawah Baru Dia Mendorongnya Di atas Tapi Posisinya Ini Adalah Pempa Celup Oke Nanti Kita Lihat Implementasinya Bagaimana Penerapannya Di Prakteknya Ini Oh Ini Di bawahnya Sini Posisinya Untuk Dudukannya Nah Mantap Jadinya Bisa Juga Oke Langsung Ke TKPU Untuk Praktek Untuk Uji Coba Menyalakan Pompa Air DC 30 Volt Watt Kita Akan Menggunakan Adapter 12 Volt Ini 6 Amper Oke Dan Kita Akan Menggunakan Watt Meter Juga Untuk Melihat Berapa Penggunaannya Jadi Langsung Masuk Kesini Dan Masuk Ke Watt Meter Setelah Dari Watt Meter Nanti Dia Bisa Kita Lihat Pompanya Disini Pompanya Ini Sudah Siap Kita Uji Coba Disini Kita Masukkan Kedalam Sini Untuk Siap Nyala Oke Kita Kita Tinggal Menyalakan Dulu Oke Sudah Menyala Watt Meter Dapatnya 32 Amper Dan Airnya Ini Kita Bisa Lihat Wih Airnya Naik Sampai Atas Dan Airnya Habis Keluar Semuanya Oke Bisa Kita Lihat Lihat Di Watt Meter Sebanyak Itu Jadi Di Watt Meter Terbacanya Itu Nah Naik Lagi Karena Airnya Mulai Mompa Lagi Dari 18 19 Biar Naik Terus Sini Airnya Pompanya Masih Menyalah Mantap Ini Tidak Sampai 30 Watt Daya DC Yang Dia Gunakan Tapi Amper Nya Harus Sekitar 1,8 Sampai 2 Amper Daya Yang Tersedia Airnya Seperti Tidak Bisa Lihat Ketiga Biar Karena Ini Masih Belum Ada Pipa Itu Nanti Kalau Ada Pipa Atau Selang Yang Tingginya 8 Meter Atau Paralon 2 Buah 4 M4 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 M8 M4 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 M5 M4 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 Terima kasih telah menonton